Mantan Wakil Kabar Eskrim Polri Irjen, Purn, Bektu Suprapto menjelaskan alasan Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo memutasi 10 orang. Bektu Suprapto menilai, mutasi tersebut diduga sebagian imbas kebiasaan polisi untuk saling membantu di lingkungan timnya. Saya melihat ini adalah masalah polis subkultur, kebudayaan khusus polisi, di mana polisi memiliki kewajiban untuk melindungi teman, kata Bektu Suprapto. Meskipun itu semua ada batasnya, mereka melakukan itu, karena semua tindakan polisi itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum, secara disiplin dan secara kode etik. Sehingga akan dilakukan pemeriksaan administratif, nanti akan disusul pemeriksaan disiplin, pemeriksaan kode etik hingga pemeriksaan pidana, jelas Bektu. Penetapan Bahara E tersangka Menurut mantan petinggi Polri itu, penetapan Barada E sebagai tersangka sebenarnya bisa dilakukan sejak awal. Karena peristiwanya jelas, ada orang mati dan ada yang mengaku menembak, itu, bisa, langsung ditersangkakan sebenarnya. Tapi kita bersyukur bahwa Kapolri bertindak tegas, meskipun harinya ditunggu-tunggu masyarakat, dicopot, pertama dinonakkan, lalu pergantian jabatan dan lain sebagainya, lanjut Bektu. Harus diketahui, kata Bektu, pelaku kejahatan tidak dibatasi oleh pangkat dan tidak dibatasi dengan jabatan. Kalau misalnya nanti ditanya siapa lagi yang akan jadi tersangka, itu adalah hasil penyidikan. Jadi kita tunggu hasil penyidikan, ini akan serius sekali dan saya yakin akan cepat, sambung Bektu. Pasalnya, penonaktifan beberapa personel termasuk Ferdi Sambo telah dilakukan oleh Kapolri. Perkamis, tanggal 4 Agustus tahun 2022, kemarin, sebanyak 10 personel Polri dimutasi. Selanjutnya, kata Bektu, akan ada langkah-langkah Kapolri lagi untuk membuka kasus kematian Brigadir J, saya menyebut, gerbong pertama adalah penonaktifan, sekarang gerbong kedua itu dimutasi jabatan-jabatan itu, saya menduga akan disusul gerbong ketiga lagi. Karena penyidikan ini akan terus berkembang dengan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang lain, terang Bektu. Apalagi jika bukti sudah ada di depan mata, maka jalannya kasus akan segera cepat terungkap. Kalau orang bisa bohong, bisa lupa, tapi barang bukti katakanlah jejak digital itu tidak bisa bohong, kata Bektu. Menurut Bektu, pembunuhannya harus diusut tuntas, apakah nanti itu terbukti ada unsur perencanaan atau tidak, itu semua tergantung hasil penyidikan. Semua orang menduga penyidikan ini ada halangan, tapi sekarang kita patut bersyukur telah dibuka oleh Kapolri, halangannya itu. Kita harus mengapresiasi, dengan ini membuat langkah tegap, lebih gagah, lebih pasti, dalam mengungkap kasus ini, pungkas Bektu. Terima kasih telah menonton!